Kesejahteraan adalah cita-cita utama yang diimpikan sejak proklamasi kemerdekaan. Kesejahteraan tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur kesehatan, di mana kesehatan yang baik bagi tiap warga negara juga berarti upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kesetaraan bagi tiap warga. Kesehatan menjadi begitu mahal bagi mereka yang miskin. Mereka ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi untuk menanggung biaya kesehatan. Sedangkan bagi kelas ekonomi menengah, kesehatan akan menjadi masalah besar ketika penyakit parah datang menyerang. Mereka bisa jatuh miskin secara mendadak ketika harus membayar biaya kesehatan dalam jangka panjang. Pada titik ini, bisa jadi hanya kelas ekonomi kaya saja yang akan selamat. Ya, tentu ini bukanlah fakta yang baik bagi sebuah negara. Terima kasih telah menonton! ini itu biasanya buruh. Jambu jam itu jam itu juga jam kali wala, kali wala itu jam kacar, jadi itu gaji, kacar wala seribu. Kaceng ini menarik sambung ini, matur, ini juga benda kaceng ini kita harus kita 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 tan Rumah sakit kutok-kutok itu masalah biaya Namun kalau banyaknya itu rumah sakit mereka Itu dipalingan Paling kali dokter itu mengubahnya Kanker bayi darah Itu yang menilang mereka Mereka di jaringan itu Gatal Ibu di hotel itu Gatal yang mencoba di Kebati salep-salep itu Saya lalu dengan diriwalu Kenapa? Karena sangat Kesebukan jaringan jaringan itu Saya lalu ceng Masuk matul Itu juga Kutok kejaringan Makan matul Ini juga Sukat Pasul ini Masuk Apabila Semis energi Saya lalu ceng Kepali Sekolah anna Mereka dan aku banteng dan itu dan contohnya aku diwilir dan seorang sakit aku bisa juga peduli padahal sudah sampai rumah kita setahun rumah kita berperintah atau tinggal yang mau berp �ong jadi aku merusak aku nampak ke-cang seter ini sembanyakan duit ini tidak pandang aku langsung nyambut-nyambut niku jelala sampai cepat dulu bisa menyadari asal pulau ini tonton masyarakat suami saya itu kanker nasofaring itu kurang lebihnya sudah 2 tahun menyerang suami saya kanker nasofaring itu kanker letaknya diantara pangkal tenggorokan sama pangkal hidung di dalam jadi memang ini tidak bisa dioperasi tidak bisa diambil memang ini sebenarnya sudah terlambat sampai parah sampai menyerang mata sampai telinganya juga sekarang kurang fungsi hidungnya juga itu sebenarnya karena faktor pertama itu biaya karena dulu kita memang tidak punya jaminan apa-apa penghasilannya saja itu hanya cukup untuk ya sehari-hari kalau untuk dari awal awal kita berubah dulu yang masih di Semarang sudah 2 tahun itu yang berlalu itu ya sudah hampir kurang lebihnya hampir 100 ya ya awalnya kita ya dulu masih bisa menyisihkan ya soalnya kita juga masih masih kerja ini juga masih kerja ya awal untuk pengobatan itu kita masih bisa ya sedikit-sedikit enggak ada gitu banyak yang masih bisa terus lama-kelamaan ya udah enggak ini juga enggak bisa kerja saya sudah enggak kerja gitu ya akhirnya kita kembali ke ponosofini ya kembali ke orang tua ya apa yang punya orang tua kayak kayu kayak kayak ternak gitu udah untuk biaya itu untuk biaya perubatan misalnya itu pasok 70 hari itu yaitu saya yang gak dicarakan itu harus pulang saat itu juga padahal saya harus masih mengandalkan itu surat itu saya rata masih bisa masih keluar sebelum saya pulang nah itu saya suruh pulang saat itu juga soalnya kan ya mesinnya rusak itu untuk radiasi nah itu saya pulang itu saya gimana saya bingung kalau saya waktu itu cuma pegang uang 1 juta rupiah padahal habisnya 43 itu nah saya harus bikin perjanjian untuk uang itu harus itu bingungnya itu saya harus bayar itu satu bulannya 3 juta itu dibingungnya perjanjian itu ya saya mak sebenarnya masih belum ingin pulang saya nunggu jaminan itu mas gitu siapa tahu itu saya sangat berharap banyak sama itu jam kesemua siang saya lagi ajukan itu nah ini aku kan udah bingung ya udah tahu isi surat jam kesedahannya cuma 3 juta 500 saya bingung saya harus cari bantuan kemana lagi terus saya ke dinas kesehatan itu eh dinas sosial maaf dari dinas sosial itu gak bisa udah gak bisa bikin itu katanya kalau dinas sosial itu hanya untuk anak terlantar pakir miskin gitu saya bingung kemana lagi terus saya ke dinas kesehatan lagi yang meluarkan jam kesedahan itu kan ke dinas kesehatan saya ke sana saya minta gimana tuh caranya saya ini soalnya udah habis daya segini saya gak kayak saya gak sanggup kisah pak wahyoko dan pak wiwin menegaskan betapa jaminan kesehatan semesta begitu penting adanya jaminan kesehatan semesta akan terwujud dengan baik bila mana pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkejuali inisiatif jaminan kesehatan semesta sangatlah penting mengingat pada tahun 2010 baru 45% saja dari penduduk Indonesia yang telah dilindungi asuransi kesehatan artinya masih ada sekitar 115 juta penduduk Indonesia lain yang belum tercakup oleh jaminan kesehatan semesta di dunia PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1